Timnas Kroasia menelan kekalahan dari Timnas Spanyol di babak adu penalti pada final UFA Nation League. Hasil tersebut membuat Luka Modric kembali gagal menjadi juara bersama dengan negaranya. Final UFA Nation League 2022-2023 mempertemukan Timnas Kroasia melawan Spanyol. Duel itu digelar di Stadion Dekwip Rotterdam Belanda Senin 19 Juni 2023 dini hari. Hasilnya, La Furia Roja menang adu penalti dengan skor 5-4 atas Kroasia. Timnas Spanyol tampil lebih mendominasi dengan memegang penguasaan bola 55%. Dari segi peluang, Spanyol memiliki 22 peluang dengan 2 mengarah ke gawang. Adapun Kroasia melepaskan 12 tembakan dengan 5 mengarah ke gawang. Pada menit ke-12, Gavi berhasil mencuri bola di area pertahanan Kroasia. Mendapat ruang tembak dari luar kotak penalti, sanggup di sisi kanan gawang. Kroasia mendapatkan peluang matang pada menit ke-31. Ivan Perisic menyambar umpan silang Luka Modric di dalam kotak penalti dengan sundulan. Namun, keeper Unai Simon masih sanggup menghalau si kulit bundar. Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang 0-0. Memasuki paruh kedua, Kroasia tampil lebih mengancam. Peluang didapatkan Kroasia pada menit ke-51. Memanfaatkan umpan silang Perisic, Josip Juranovic melepaskan tembakan di dalam kotak penalti. Namun, bola hasil sepakanya masih sanggup digagalkan oleh Unai Simon. Pada menit ke-84, Ansu Fati nyaris menjadi pahlawan kemenangan timnya. Disodori umpan silang Mikkel Merino di dalam kotak penalti, Ansu Fati menerimanya dengan sekali kontrol. Pemain berusia 20 tahun itu kemudian melesatkan tendangan keras. Akan tetapi, bola masih tepat mengarah ke Livakovic. Skor imbang 0-0 membuat laga harus dilanjutkan ke babak extra time. Pada babak pertama perpanjangan waktu, kedua tim terlihat bermain lebih berhati-hati, sehingga nyaris tak ada peluang yang tercipta selama 15 menit. Skor 0-0 juga tak berubah setelah turun minum, sehingga laga harus ditentukan lewat babak adu penalti. Pada babak tersebut, Simon menjadi pahlawan Spanyol dengan menggagalkan dua eksekusi Kroasia. Spanyol pun berhasil menjadi juara dengan kemenangan adu penalti 5-4, di mana tendangan penentunya dilesakan oleh Dani Carvajal. Sementara itu, setelah gagal membawa Kroasia meraih gelar juara UFA Nation League, kabar kurang sedap datang dari gelandang veteran Luka Modric. Usai laga puncak yang mempertemukan Kroasia dan Spanyol di dekui Praterdam, gelandang Real Madrid itu dikabarkan membuat keputusan soal masa depannya bersama dengan tim nasional negaranya. Banyak spekulasi yang menyebut bahwa sang gelandang akan pensiun dari tim nas Kroasia. Laga ini menjadi penampilan ke-166 Luka Modric bersama dengan tim nas Kroasia. Meski sudah berusia 37 tahun pada awal musim 2022-2023, Modric tetap menjadi sosok sentral bagi Kroasia. Kapten Kroasia itu memimpin negaranya meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2022. Sedangkan di edisi sebelumnya, Modric sukses membawa Kroasia ke final Piala Dunia 2018, sebelum akhirnya dikalahkan oleh tim nas Perancis. Kini, menurut laporan dari media Kroasia Jutanjilis, Modric berniat untuk tetap pada rencananya untuk mengumumkan masa depannya setelah final. Namun, besar kemungkinan bahwa Modric masih akan memperkuat tim nas Kroasia. Nampaknya, Luka Modric masih ingin memperkuat negaranya di ajang Euro 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.